Saya ingat betul pertama kali saya ketemu beliau, saya ke rumahnya, ke Pendopo, sarapan pagi dengan beliau. Saya melihat beliau mengangkat makanan buat saya, dan semua tamu yang ada di beja makan itu semua Bapak ambilkan. Saya belum pernah ketemu pejabat yang seperti begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kita sering ketemu kayaknya ya? Iya, sering sekali. Tapi belum pernah ngobrol kayak gini. Iya, abang mau-mau mencerai saya. Sempat ketemu di Papua kemarin ya? Iya, di Papua, di Palu, di mana-mana ya. Tapi asli Papua kan? Aslinya Papua, alhamdulillah bapak saya dari Fafak dan ibu saya dari Sarbi, Jayapura. Oke, Kak Ulfa boleh tahu nih? Saya melihat ya keakrapan Kak Ulfa sama Pak Anies itu gimana ya? Kayak yang mendukung banget gitu loh. Selaku orang Papua ya? Iya, iya. Anak Papua sendiri? Saya kenal Pak Anies itu jauh sebelum bapak dicampreskan dari Nasdem ya. Dan memang luar biasa Pak Anies itu saya sangat-sangat, saya kalau melihat beliau itu sangat kagum. Menurut saya beliau itu orang yang sangat sederhana. Banyak pejabat di negara ini yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat tapi tidak melakukan itu. Malah merasa saya pejabat dan saya tidak perlu menjadi pelayan masyarakat. Tapi Pak Anies betul-betul beliau adalah pelayan masyarakat yang bisa dicontoh, yang bisa dipenemani. Saya ingat betul pertama kali saya ketemu beliau, saya ke rumahnya ke pendopo, sarapan pagi dengan beliau. Saya melihat beliau mengangkat makanan buat saya dan semua tamu yang ada di beja makan itu semua bapak ambilkan. Saya belum pernah ketemu pejabat yang seperti begini. Itu kapan? Apa baru-baru ini? Sudah lama, pertama kali saya ketemu beliau. Itu tahun berapa? Beliau boleh tahu ya? Tahun lalu kalau saya tidak salah. Itu beliau masih menjabat sebagai gubernur? Belum ada iming-iming presiden? Belum. Berarti bukan jadi muka itu? Bukan, sama sekali. Dan memang ternyata beliau itu ketanya seperti itu dengan orang-orang yang lain juga. Saya ingat sekali saya itu, Kami itu ada sekitar 10 orang di atas meja itu, meja makan itu dan semuanya diambilkan sama bapak. Terus saya langsung bilang, oh my God, Masya Allah banget ini bapak betul-betul dia pelayani masyarakat. Jadi itu menurut saya sosok yang memang harus dijadikan contoh. Memang begitu seharusnya seorang pelayan masyarakat ya, seorang pejabat harus humble, harus rendah hati, harus mengayomi, Harus membuat orang lain nyaman. Seperti itu. Dan memang beliau itu sosok yang suka lucu juga. Beliau kalau panggil saya, kalau ketemu saya kadang-kadang panggil saya dengan sebutan, ada sinar dari timur lah. Kadang-kadang panggil saya Alhamid, tidak panggil saya Olfa. Dan saya suka karena beliau itu bukan cuma sosok yang bisa mengutarakan pendapat, tapi beliau juga mendengar pendapat. Ini yang sangat langka di pemimpin-pemimpin kita di Indonesia menurut saya. Tapi isu-isu yang beredar di luar ada ya sebagai isu. Beliau itu gimana ya? Intoleran gitu. Ini warga Papua sendiri nih gimana nih? Melihat sosok beliau. Kalau mau bilang intoleran, mana buktinya? Bapak jadi gubernur saja yang paling banyak dibangun itu malah gereja. Hal-hal yang seperti ini tuh harusnya dicari tahu gitu loh. Dan kalaupun menurut saudara-saudara bapak-bapak ibu-ibu yang nonton ini dan kira bapak-bapak Anies itu tuh intoleran. Tolong cari video, ada salah satu video yang mengklarifikasi tentang ini. Itu Pak Anies sendiri dengan beberapa orang, saya juga nonton. Dan itu akan semua dipukas di dalam situ. Faktanya kan tidak intoleran. Beliau sangat toleran sih. Kalau beliau intoleran, yang dibangun cuma masjid saja. Beliau kan muslim. Beliau perhatikan agama-agama lain. Ini dimananya intoleransinya gitu loh. Jadi saya cuma berpesan kepada semua hal layak yang di luar sana. Bapak ibu, adik kakak semua. Tolong jangan terlalu percaya media. Tolong jangan terlalu percaya berita-berita apapun itu. Janjilah masyarakat yang pintar, yang bijaksana, yang apapun itu. Cari sumber-sumbernya. Jangan cuma baca satu sumber. Baca 2, 3, 4, 5, 6. Cari semua sumber sampai benar-benar semua mengatakan hal yang sama. Baru percaya. Dan itu pun tidak semua media harus dipercaya. Carilah media-media yang terpercaya, yang besar, yang memang hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Yang memang betul-betul sumbernya jelas. Baru percaya. Kalau tidak, janganlah. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh media. Kenapa hal-hal isu-isu seperti itu dihempuskan bagi Pak Anies? Karena Pak Anies, apalagi yang mau dihempuskan ke beliau. Beliau sudah hampir sempurna menjadi seorang pemimpin. Tidak ada lagi celahnya. Jadi dicari celah sedemikian rupa. Sehingga untuk menjatuhkan. Ya namanya orang kalau sudah dengki begitu ya Pak. Kalau orang sudah tidak suka, apapun yang dilakukan pasti salah. Jadi tidak usah menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Lakukan saja yang baik. Karena kalau kita mencoba menjelaskan diri kita kepada orang lain. Yang tidak suka tidak akan percaya. Jadi yang suka tidak akan menjelaskan kita kan. Betul. Jadi maju Pak Anies. Papua mendukung Pak Anies. Terus Indonesia mendukung Pak Anies. Insya Allah. Satu lagi. Hal yang paling berkesan. Selamat kenal sama Pak Anies. Itu. Pak Anies ingat nama-nama orang itu saya ingat sekali. Bapak tuh hampir, dia ketemu orang kan banyak sekali. Tapi hampir semua orang dia sapa dia dengan nama. Itu saya luar biasa loh. Ini ingatannya Bapak ini bagaimana ya Masya Allah gitu. Itu yang paling saya kesan. Dan beliau tuh ngomong sama orang tuh seperti dia bukan capres. Bukan gubernur. Kayak orang biasa saja gitu loh. Alhamdulillah dia tuh sangat luar biasa. Beliau tuh saya salut banget. Insya Allah mudah-mudahan ketika saya juga mungkin ditanggungkan untuk menjadi seorang pemimpin nanti suatu saat. Saya bisa seperti beliau. Ya ini kebetulannya yang ngomong-ngomong pemimpin. Saya denger-denger Kak Ulfaj ini untuk 2024 juga ya. Dari Dapil Papua Barat. Insya Allah. Insya Allah Papua Barat. Insya Allah doakan. Mohon-doakan dan mohon supportnya. Insya Allah tidak tujuan saya cuma hanya ingin bermanfaat bagi umat Allah. Hanya ingin bermanfaat bagi umat Tuhan itu saja. Tidak ada yang lain saya ingin memperjuangkan masyarakat-masyarakat yang rakyat Indonesia. Tertindas yang mungkin tidak ada yang sengaja ya. Pejabat atau pemerintah tidak sengaja untuk menindas. Tapi mungkin tertindas dengan penyalahgunaan sistem atau penyalahgunaan program dan lain-lain. Oke untuk program Kakak sendiri ya yang ingin bawa kesenayaan khususnya untuk masyarakat Papua. Apa itu yang paling signifikan? Ya yang pertama sekali saya akan perjuangkan kesehatan. Di Papua hampir setiap hari ada ibu yang meninggal karena melahirkan. Ini mau saya angkat sekali karena kurangnya akses transportasi untuk menuju kepada fasilitas kesehatan. Kurangnya juga fasilitas kesehatan. Papua itu besar. Fasilitas kesehatan itu harus ada dimana-mana. Oke. Dan juga medan di Papua itu kan berliku-liku ya. Jadi memang harus perlu diperbanyak dibangun fasilitas kesehatan dimana-mana. Yang kedua saya ingin memperjuangkan hak-hak guru-guru di sana. Lebih banyak guru honorer daripada guru ASN. Ini kan tidak benar Pak. Pemerintah bisa bangun IKM. Tribuan triliun. Kenapa tadi bisa memperhatikan guru honorer sih? Puluhan tahun guru honorer tiba-tiba mau diangkat. Yang namanya bukan... Yang keluar bukan namanya tapi nama orang lain yang orang baru. Ini saya mau perjuangkan. Saya percaya bahwa saya sampai sekarang ini bukan cuma karena doa orang tua saya, doa saudara-saudara saya. Tapi juga karena doa guru-guru saya. Ini yang mau saya perjuangkan. Mohon doa restu, mohon ikhlasnya dan mohon berdoa buat saya. Oke. Satu lagi Kak boleh perkemalkannya diri. Kita belum perkenalan tadi. Nama saya... Nama saya... Syarifah Olfah Buefar Al Hamid. Atau paling gampangnya Olfah Al Hamid. Saya dari... Papah dari Fahfah, Papua Barat. Dan mama dari Sarmi, Jepura, Papua. Saya sampai remaja di Timika. Setelah itu hijrah ke Jawa. SMA Negeri Lima Surabaya. SMA-nya Ibu Risma. SMA-nya Bapak Paulo Sotterpau. SMA-nya banyak menteri-menteri. Dan mudah-mudahan saya juga jadi menteri. Itu cita-cita saya dari kecil. Amin. Amin. Kuliah di Universitas Indonesia. Double degree. Lanjut di Belanda. Habis itu pulang ke Indonesia. Habis itu pergi kerja di Andalika Serikat di New York. Dan banyak sekali Alhamdulillah kesempatan yang Allah berikan buat saya. Saya sangat sekuri segalanya. Kenapa nggak mau di luar negeri aja Kak? Kan lebih enak kalau di luar negeri daripada balik. Kalau semua orang berpikir seperti itu Bapak. Semua yang keluar negeri tidak pulang ke Indonesia. Siapa yang mau bangun negara ini? Siapa yang mau bikin perubahan di negara ini Pak? Oke mantap luar biasa. Terima kasih Kak Alva ya. Terima kasih sukses. Amin.